Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri Ireje Napoleon Bonaparte membeberkan analisanya soal diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang tengah menjadi sorotan. Menurutnya yang menjadi pertanyaan penting adalah mengapa bisa muncul diagram tersebut. Napoleon mengatakan tidak akan ada asap jika tidak ada api. Namun ia tak mengatakan lebih detail terkait maksud perkataannya tersebut. Terkait isu diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, Napoleon mengaku belum mengetahui siapa yang membuat diagram tersebut hingga viral di media sosial. Ia lantas menyorot sistem kaderisasi di tubuh Polri saat ini yang menurutnya perlu segera dibenahi. Pasalnya ia juga melihat banyak orang di Polri dikarbit hingga begitu cepat melompati seniornya. Napoleon menilai masih banyak perwira yang brilian dan cerdas serta berintegritas yang sangat layak untuk diberi amanah di Mabes. Tersangka kasus penganiayaan MKC ini juga menanggapi terkait isu yang mengabarkan dirinya ingin satu sel bersama dengan Ferdis Sambo. Kabar yang mengembuka di media sosial itu pun langsung ditepis oleh Napoleon. Ia membantah pernyataan itu karena tidak pernah mengeluarkan statement apapun terkait hal tersebut. Namun begitu Napoleon mengaku siap menerima irijen Ferdis Sambo bila ditetapkan satu sel dengannya di rutan Barreskrim. Napoleon menyebut seseorang bisa ditempatkan di sel bukanlah dia yang menentukan. Diketahui Ferdis Sambo telah disangsi PT DH alias dipecat dari Polri melalui sidang kode etik atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ferdis juga mengakui kesalahannya menjadi otak pembunuhan terhadap Brigadir J. Ferdis Sambo lantas mengajukan banding. Meski begitu Ferdis menyebut dirinya akan menerima hasil keputusan banding yang ia ajukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.